Intro Kampanye pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Ambon Muhammad Tadi Salampesi dan Emil Domingos Luhukai di Kelurahan Tihude Sapoka Sabtu Malam disambut warga penuh sukarya Warga setempat mengaku senang bisa bertemu langsung dengan pasangan wali kota dan wakil wali kota yang mereka idamkan Kehadiran paslo nomor urut 3 dengan tekline Tado ini cukup mendapat perhatian warga setempat Calon wali kota Muhammad Tadi Salampesi dalam kampanyenya mengatakan Ia berjanji jika dirinya terpilih, ia akan menghadirkan perekonomian kota Ambon yang lebih baik sehingga masyarakat pun menjadi sejahtera Seperti diketahui, kota Ambon sejauh ini dikenal sebagai kota pendidikan Untuk itu, calon wali kota Tadi Salampesi berjanji dirinya akan membangun rumah susun atau rusun pendidikan untuk pelajar dan mahasiswa dari kabupaten dan kota di Maluku yang hendak menuntut ilmu di kota Ambon Untuk itu, ia berharap masyarakat di 10 kabupaten dan kota yang berada di Ambon supaya bisa memilih mereka pada saat pencoblosan tanggal 27 November 2024 mendatang Kota Ambon ini harus sejahtera Pendidikan harus diperintahkan Untuk menjauh pendidikan itu, maka kota Ambon ini saya akan membangun rusun pendidikan buat sekitar semua Yang dari MPD ada rusun pendidikan di sini Yang dari KKT, MPD pendidikan Yang KKT pendidikan di sini Sementara itu, calon wali kota Ambon Emil Domingos Luhukai dengan latar belakangnya sebagai seorang pengusaha mengatakan Ia bersama wali kota akan berjuang dan berusaha keras untuk menghadirkan kesejahteraan bagi warga di kota Ambon Dengan bekal dan pengalaman serta memiliki jaringan ekonomi yang luas, baik di dalam maupun di luar negeri Maka Domingos Luhukai bersama wali kota mampu membangun kota Ambon ini menjadi lebih baik dari saat ini Ammar Muhammad, Maluku News TV melaporkan Terima kasih telah menonton!